Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya klarifikasi dari Kiai Haji Sofani Zomi ya seusai viral ya video viral ternyata videonya videonya dipotong guys ya jadi kalau video utuhnya saya juga belum lihat video utuhnya tapi yang video yang beredar dan viral ternyata dipotong nah ini klarifikasinya dari beliau bahwa ada video viral PPKM jebakan halangi itul adha beliau sudah klarifikasi ternyata kalau videonya panjang itu enggak kayak gitu itu hanya dipotong saja ya ayo kita tonton sama-sama video yang panjangnya cari sendiri di YouTube ya kita membahas ya ini klarifikasi kita bahas ya jadi beliau Kiai Haji Sofani Zomi telah memberikan klarifikasi ke polisi terkait video ceramahnya yang menyebutkan PPKM menghalangi itul adha viral di media sosial beliau gini meminta masyarakat membantuhi aturan PPKM yang telah ditetapkan pemerintah ya pada kesempatan yang sangat singkat ini saya sampaikan kepada para jamaah semuanya bahwa menghadapi kondisi yang sangat genting sekarang ini silahkan untuk beribadah tapi dengan tetap memperhatikan prokes kesehatan yang sangat ketat kata beliau saat klarifikasi dalam video yang diterima hari Rabu 7 Juli 2021 ya dalam video klarifikasinya Sofani meminta masyarakat mentaati aturan PPKM yang ditetapkan pemerintah beliau menegaskan aturan PPKM ini dibuat agar masyarakat selamat ya jadi silahkan beribadah tapi tetap perhatikan ketentuan PPKM yang sudah diperlakukan oleh pemerintah semata-mata untuk kemaslahan kita semuanya ibadah kita untuk akhirat kita semuanya prokesnya PPKM untuk keselamatan dunia kita jadi sama-sama kita bawa dua hal ini beriringan bersama-sama tetap beribadah tapi tetap mempertahankan mematuhi PPKM yang sudah ditetapkan pemerintah kita dia berharap masyarakat serta Indonesia bisa terbebas dari pandemi Corona dia juga menganjurkan masyarakat agar tetap di rumah saat 20 Juli nanti diketahui 20 Juli adalah hari raya idul adha mudah-mudahan ini semuanya membawa kita, negara kita, masyarakat kita menjadi balatun tayibatun warabun gofur amin ini saja sampai tanggal 20 Juli kita usahakan andai kata tidak terlalu urgent tetap tinggal di rumah dengan menjaga kesehatan Anda ini ya diikuti anjurannya ada klarifikasi dari beliau Kiai Haji Sofani Zomi bagus sekali nih ya para mirsa mendukung PPKM nah memang seharusnya usah seperti itu ya jadi potongan-potongan video itu janganlah kita percaya potongan-potongan video yang viral itu jangan kita ikuti yang klarifikasinya jadi misalnya ada kol kodim, ada kol jadid, ikuti yang kol jadid jangan ikuti yang kol kodim nah itu juga dipotong jadi videonya itu full, utuh kalau kita lihat dari awal sampai akhir secara utuh mungkin, mungkin itu tidak bermaksud seperti itu nah ini klarifikasinya ya nah disini kita lihat ya sebelumnya kantor kemenak Tangsel, Tangerang Selatan telah mengklarifikasi soal potongan video ceramah PPKM menghalangi idul adha kepada pihak masjid yang mengadakan pengajian disebutkan pihak masjid bersama penceramah telah memberikan klarifikasi kepada pihak polisi video ceramah Kiai Haji Sofani Zomi sudah dipotong dan tidak ditampilkan secara utuh sehingga banyak menimbulkan kesalahpahaman publik masjid Raya Bintaro Jaya bersama Kiai Haji Sofani Zomi sudah datang langsung ke Polres Tangerang Selatan untuk menjelaskan tentang pengajian dan isi ceramah tersebut kata Kepala Kantor Kemenak Tangerang Selatan Abdul Rojak saat dihubungi oleh media online menurut Abdul pihak masjid Raya Bintaro Jaya juga melaporkan pengunggah video tersebut di media sosial ya nah itu karena memotong memperluaskan potongan si ceramahnya itu ya jadi jangan ya jangan memotong-motong nanti bisa jadi sob buntut ya sob buntut itu enak karena buntutnya dipotong saja jadi tidak secara utuh ya pengajiannya mungkin 3 jam, 2 jam gitu kan ini cuma berapa detik gitu sehingga salah tafsir ya nah itu yang kita ikuti yang klarifikasi ya para misalnya ini ulama ya bagus betul menganjurkan PPKM dan menganjurkan protokol kesehatan sehingga berbeda dengan apa yang ditampilkan di video yang viral itu ya nah itu ada kata-kata yang dalam video viral itu yang memang salah ini jangan diikuti ya ini salah ini karena ini dipotong ya ini mohon maaf pembatasan makro sampai tanggal berapa? 20? tanggal 20 idul adha lho nanti idul adha enggak? katanya ya rupanya jebakan-jebakan luar biasa kok sampai tanggal 20 kan tanggal 20 itu kan idul adha ada potong kurban, kerumunan rupanya untuk dia menghalangi supaya tidak idul adha na'udzubillah min zalik iblis tambah senang ada iblis manusia yang menakuti sampai tingkat RT pun menakuti-nakuti warganya dari tingkat yang paling tinggi yang paling tinggi siapa? presidennya, menterinya, gubernurnya nah ini ya sudah dikualifikasi ini yang potongan yang viral yang saya sebutkan tadi itu sudah itu salah karena tidak mencerminkan atau tidak mewakili videonya yang utuh yang panjang ya Pak Rok Mirza ya nah ini contoh ulama yang harus diikuti apa? ya bahwa beliau mau mendukung PPKM beliau mendukung protokol kesehatan dan berdoa supaya Indonesia terlepas dari pandemi ayo kita ikuti G.H.J. Sofani Zomi ya Sofani Zomi yang menganjurkan kita untuk mematuhi protokol kesehatan Pak Rok Mirza jadi bukan gak ada itu yang di video viral itu anggap aja gak ada lah anggap aja gak ada itu dipotong videonya padahal beliau mencerah dari awal sampai akhir itu menjelaskan ya tentang apa namanya bolehnya atau secara utuh menganjurkan PPKM tapi karena ada sebagian kecil mungkin dia menceritakan orang yang tidak setuju dengan mengutip ya sehingga yang dikutipnya itu seolah-olah omongan beliau padahal bukan omongan beliau Pak Rok Mirza ya oke itu ya tetap protokol kesehatan kita utamakan kita ikuti anjuran pemerintah kalau gak penting-penting banget gak urgent jangan keluar terima kasih kita ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh